Intro Marla Saya dimana? Di rumah sakit Kata dokter kamu dehidrasi Tadi kamu pingsan di kantor Kamu masih banyak minum ya? Adit mana? Adit gak ke kantor hari ini Marla Kakak tahu kamu punya banyak problem Dan kakak gak bermaksud Untuk ikut campur terlalu jauh Tapi kan kamu lagi hamil Dan orang hamil itu gak boleh stres Jadi kalau kamu punya problem apa aja Kamu harus cerita sama kakak Insyaallah kakak bisa bantu Tolong kak Sebentar lagi kak Ian pulang dari kantor Kalau dia lihat kamu disini Mama mesti bilang apa? Bilang aja saya numpang makan malam disini Dit Kalau kamu mau tinggal disini Mama akan siapkan kamar kamu Jadi gak perlu sembunyi-sembunyi Kayak kucing begini Ini kan rumah kamu Kamu berhak tinggal disini Mama Mama kayak gak tahu kak Ian aja sih ma Dia tuh rese orangnya Rese bagaimana? Dit Coba kamu jujur sama Mama Kamu gak perlu malu Mengakui semuanya sama Mama Ngakuin apa? Apa yang perlu saya akuin ke Mama? Pasti kamu sedang ribut sama Marlam Jadi kamu males pulang ke rumah Kamu males lihat tampangnya Marlam Iya kan? Masalah itu harus diselesaikan Bukan dihindari Kamu laki-laki kan? Tahu tanggung jawab Ngerti maksud saya? Masa saya pamit dulu Ya Dit Kamu mau kemana? Ini kan makannya belum selesai Dit Kamu gimana sih Ian? Kenapa sih mesti ngomong begitu sama Adit? Dit Adit Dit Katanya disuruh pulang Ada apa lagi nih? Ada apa lagi? Marlam masuk rumah sakit Terima kasih telah menonton! 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 uang jadi kamu yang harus minta sama bos kamu ngerti kamu hehehe kamu diem aja sih kamu sekolah enggak saya cuman enggak enggak sama bos saya saya nggak enak harus minta terus sama dia Wita kalau empat juta aja dia bisa ngeluarin uangnya masa sih untuk 500 ribu dia nggak bisa ngasih sama kamu Hah itu kecil buat dia nggak ada artinya tapi ma udah Wita nggak usah tapi-tapi kamu nggak usah malu minta sama bos kamu kalau kamu emang mau sekolah ya pasti ngerti kok orang sekolah itu banyak biayanya uang seragam uang buku dan yang lain-lain pokoknya sekarang kalau kamu mau sekolah kamu minta uang abang sama bos kamu ngerti kamu titik masing borong kamu iya nih saya juga beliin baju baru untuk abang abang suka nggak warnanya salah kamu ngapain sepakai buang-buang duit pakai beli baju baru segala ah jangan-jangan kan wit gaji abang nih kamu habisin bang saya baru dapet rezeki nomplok rezeki nomplok dapet dari mana kamu emang enggak mau senang loh Tre pokoknya mulai sekarang kita nggak bakal kekurangan lagi Bang kalau kita perlu uang kita tinggal kasih tahu aja sama Juwita nanti Juwita bakal minta uang sama bosnya ya kan maksud kamu duit buat biaya sekolah si Wita saya pakai untuk belanja Bang hahaha gimana Bang hehehe 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 hehehehe Asya Allah Adrian itu benar Lika kalau adik itu sudah dewasa dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Mereka itu kan belum kawin, Mas. Jadi kalau si Marla itu hamil, ya salah dia sendiri dong. Salahnya sendiri bagaimana? Jelas-jelas Marla hamil mengandung anaknya Adit. Belum tentu, Mas. Belum tentu bagaimana? Sudah jelas-jelas selamanya mereka tinggal serumah. Kalau bukan Adit, siapa lagi? Si Marla itu cewek modern. Pergaulannya bebas. Jadi belum tentu itu anaknya Adit. Jadi untuk apa Adit bertanggung jawab untuk perbuatan yang belum tentu dilakukannya, Mas? Kita lihat saja nanti. Kalau bayi itu sudah lahir, semuanya bisa dibuktikan melalui tes DNA dan RNA-nya. Tapi kalau belum bayi itu lahir, kita nggak bisa nundur siapa-siapa, Lika. Kok Mas jadi ikut-ikutan aneh kayak Adrian sih? Seharusnya kita mendukung dong kalau Adit mau pisah sama si Marla. Bukannya mendukung Adit untuk malah nempel terus sama si Marla. Saya nggak ngerti deh. Apa? Mas Adit mau kembali ke rumah ini? Iya, Mama bilang Om Adit udah putus sama Tante Amerika itu, Tin. Maksud kamu Kak Marla? Iya, Om Adit udah putus sama Tante Marla. Dan bakal kembali ke rumah kamu, Tin. Oh, gitu ya. Yaudah deh. Dadah. Dadah. Tino, pertanyaannya aneh deh. Tapi bener apa enggak, Kak? Itu kan masalah orang dewasa. Gini aja yang penting, sekarang kita berdoa. Semoga, insya Allah, Allah memberikan jalan yang terbaik. Kita tuh, Kak, yang bilang Mas Adit udah putus sama pacarnya. Terus katanya Mas Adit mau balik ke rumah ini. Enggak lagi, sayang. Semuanya baik-baik aja. Nggak ada yang berantem, nggak ada yang putus. Enggak. Kok Kak Ana mau ngedukung Mas Adit balik sama pacarnya sih? Kan pacarnya jahat sama Kak Ana. Tante Marla nggak jahat lagi. Tante Marla cuma salah paham. Dan sekarang Tante Marla sudah mengerti. Jadi semuanya baik-baik aja. Ya, sekarang Kakak pergi dulu ya. Mau kemana, Kak? Di rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tino, Kak Ana mana? Katanya mau pergi ke rumah sakit, Bu. Siapa yang sakit? Nggak tahu, Bu. Kak Ana cuma bilang mau ke rumah sakit. Malam ini gue nemenin Sinta, Ted. Cik, cik. Baik kan nih ceritanya. Sinta lagi stres. Ada kejadian nggak enak semalam. Kejadian apa, Sur? Sorry. Gue nggak bisa cerita sama lu. Soalnya gue udah janji sama Sinta untuk tidak menceritakan kejadian semalam sama siapapun juga. Termasuk gue. Eh, Sur. Gue tuh sahabat lu. Gue tuh tahu lu dari segede gini nih. Nih, nih. Arang. Segini. Iya sih. Masa gue nggak boleh tahu sih, Sur? Udahlah. Pokoknya selama Sinta masih stres. Gue harus tetap ada di sampingnya dia, Ted. Terus? Sampai kapan? Ya, sampai dia kembali normal. Kasian, Ted. Seharian dia ngurung diri di kamar. Nggak mau makan. Nggak mau minum. Kok nggak mau begituan? Gimana coba? Halo, Robby. Rob, rencana kita berhasil. Makasih ya, Rob. Kamu bener-bener psikolog yang paling oke banget. Ternyata bener, Surya memang nggak sakit. Dia cuma pura-pura sakit. Buktinya aja sekarang dia udah sadar. Kalau saya ini istrinya, dan dia mau nemenin saya kemana aja. Ya udah, lo pulang di sekarang. Ya udah deh. Gue cabut ya. Oke. Eh, itu pintu keluarnya. Kamar Sinta. Lupa, gue. Eh, Rob, Rob. Udah dulu ya, Rob. Makan yuk. Sin, kamu seharian belum makan, loh. Nanti kamu malah tambah sakit. Kamu makan apa? Mau saya beliin makanan? Iya. Mau makan soto ayam cikin nih, mau. Aku beliin ya. Kamu ingat makanan kesukaan saya, Sur? Teddy. Ya, Teddy yang kasih tau saya. Kamu tau dari Teddy. Jadi, aku pikir ingatan kamu udah pulih, Sur. Ternyata belum. Kalau ada apa-apa, bangunin saya aja ya. Kamu mau ngapain, Sur? Ya, mau tidur lah. Kan sudah malam. Sur, kamu jangan tidur di sini ya. Kamu tidur di kamar depan aja ya. Loh, kenapa sih? Kita kan sama istri. Masa gak boleh tidur satu ranjang, sih? Aku masih trauma sama laki-laki, Sur. Weng? Iya. Setiap aku lihat laki-laki. Aku jadi ingat sama Robby, Sur. Aku jadi ingat kejadian malam itu. Rasanya harga diri aku tuh udah dinjak-injak, Sur. Lu gak nangis, sih. Udah ya. Cep, 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 ya. Ya, ya, ya. Nang-ning, nang-ning, dong. Nang-ning, nang-ning, dong. Udah ya. Jangan nangis ya sini ya. Oke, oke. Aku tidur di luar aja deh. Ya. Tidur di kamar depan aja ya. Tapi gak boleh nangis kamunya ya. Oke. Kalau ada apa-apa, teriak aja. Sur, ya! Gitu ya. Oke ya. Oke ya. Benar ya. Rasain kamu, Sur. Sekarang kamu yang kenal kekerjaan ini. Ganti aneh. Adit belum kesini? Kayaknya udah bilang loh sama Adit kalau kamu disini sampai besok. Itu artinya Adit udah gak peduli sama saya. Enggak. Dia peduli sama kamu. Dia udah gak cinta sama saya gara-gara saya hamil. Dan gara-gara saya gak mau ikutin keinginannya untuk menggugurkan kandungan ini. Siapa bilang? Dia cinta kok sama kamu. Tapi setiap problem itu pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kamu harus sabar. Dan gak boleh kamu emosi. Ya. Kakak pulang dulu ya, udah malam. Assalamualaikum. Dulu saya benci sama Kak Anna. Sekarang, di saat Adit tinggalin saya, malah Kak Anna yang nolongin saya. Farah. Ngapain kamu kesini? Yang pasti saya kemari bukan buat nengokin kamu. Apa? Kamu tuh sakit gara-gara salah kamu sendiri. Coba kalau kamu ikutin saran saya untuk ugurin kandungan. Dit, gak, kamu... Sekarang saya mau nanya sama kamu. Kamu ngadu ya? Sama Kak Ian, sama Kak Anna. Ngadu? Malah, please. Saya mohon sama kamu. Kamu jangan seperti anak kecil kayak gini dong. Ngadu sana, ngadu sini. Saya bukan ngadu, Dit. Tapi saya pengen ngomong sama kamu. Tapi kamu hilang. Kemana lagi saya harus cari kamu kalau bukan ke kakak kamu? Udah lah. Kamu gak akan bisa ngomong baik-baik sama saya kalau kamu masih emosian seperti ini. Dit! 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 Saya kira-kira kamu gak bakal dateng. Barangnya mana? Obat itu cuma bisa ngebuat lo tenang sementara waktu doang. Lo mau tau obat yang paling manjur? Lo tinggalin sih, Marla. Marla itu sumber masalah lo, Dit. Kalau Marla udah gak ada dalam kehidupan lo, gue jamin masalah lo itu lambat laun akan hilang, Dit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya kamu dari rumah sakit. Siapa yang sakit? Marla. Kamu menjenguk Marla di rumah sakit? Iya. Buat apa sih kamu ngurusin dia? Kasian, Ma. Marla gak punya siapa-siapa. Ana, Mama tidak suka kamu ngurusin Marla. Udah tau Mama gak suka sama si Marla. Malah Mama sengaja memisahkan Adit dari kehidupannya Marla. Eh, kamu malah mengurusin si Marla. Ma. Marla itu udah berubah, Ma. Udah bukan Marla yang dulu lagi. Cukup. Mama tidak mau keluarga Mama berhubungan lagi dengan Marla. Titik. Memang jadi serba salah. Sekarang Adit marah sama saya. Gara-gara saya menyuruh Adit untuk menyelesaikan permasalahannya sama Marla. Dulu Adit meninggalkan kita, tapi sekarang... Pokoknya Yan, kamu harus nasihatin Adit, Yan. Saya juga tahu. Saya juga mau Adit tanggung jawab. Tapi permasalahannya sekarang, Mama justru mendukung Adit untuk meninggalkan Marla. Insya Allah di jalan keluarnya, Yan. Enggak jadi sekolah gimana? Saya gak enak minta uang terus sama padrian, Mbak. Lebih baik uang itu saya kembalikan dan saya gak jadi sekolah. Kamu mau mengembalikan uang itu? Iya, Mbak. Gak bisa. Uang itu udah saya serai ke sekolah. Kalau misalnya kita gak jadi ngedaftar, apa gak bisa dikembalikan, Mbak? Kamu jangan macem-macem ya. Jangan cari masalah. Saya gak mungkin minta lagi uang itu. Karena uang itu udah saya serai ke sekolah. Ngerti kamu? Tapi, Mbak... Udah, udah. Pergi sana. Biar aja. Kalau kamu gak jadi sekolah, uang itu bakal hangus. Dan kamu bakal dimarahin sama bos kamu. Karena kamu udah menyanyiakan uang yang dipinjam begini sama kamu. Ngerti kamu? Udah, saya pergi. Waalaikum. Dengar di infus. Saya udah diijinin pulang, Kak. Yuk, ke kantornya. Saya jadi ngerepotin kakak. Loh, kenapa? Kita kan keluarga. Keluarga? Saya kan gak ada ikatan apa-apa sama Adit. Bayi yang ada dalam kandungan kamu kan bayinya Adit. Berarti saya tante bayinya dong. Yuk. Jadi kamu mau mencoba menjebak Adit dengan kehamilan kamu? Lika. Sorry, An. Saya terpaksa ngikutin kamu demi Mama dan Adit. Dan saya kesini bukan mau menemui kamu. Tapi saya mau bicara sama cewek blengsek ini. Apa? Astagfirullahaladzim, Lika. Marla itu masih lemah. Dengar ya. Kamu itu memang benar-benar perempuan gak tahu diri. Udah tahu si Adit meninggalin kamu. Dan sekarang kamu mau mencoba menjebak dia dengan kehamilan kamu. Menjebak bagaimana? Justru saya korbannya Adit. Gak salah. Justru Adit yang jadi korban kamu. Kamu menggoda dia dan sekarang setelah dia mau ninggalin kamu. Kamu mau mencoba menjebak dia dengan menggunakan kehamilan kamu. Dasar perempuan gak tahu diri kamu. Gak tahu malu. Dan mulai sekarang kamu jangan memaksa Adit lagi untuk berusaha mencintai kamu. Dan biarkan sekarang Adit sadar dan kembali sama keluarganya. Lik. Udah dong. Biarin mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tapi kalau memang Adit dan Marla harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus kamu ngapain di sini? Masya Allah. Kakak kamu benar-benar kelewatan. Uang itu diambil mereka. Iya bu. Malahan saya disuruh minjem uang lagi. Uang buat apa lagi? Katanya sih buat tes penempatan bu. Biayanya 500 ribu. Apa betul? Saya gak tahu itu betul apa bohong. Saya cuma gak enak sama Pak Adrian, Bu. Saya ngerasa bersalah udah maafatin uang dan kebaikan Pak Adrian. Yang nipu Pak Adrian itu bukan kamu. Kamu gak perlu merasa bersalah. Dan kamu gak boleh mundur. Terus sih niat kamu sekolah. Tapi, Bu. Kalau kamu mundur, justru kamu akan menyanyiakan kebaikan Pak Adrian, Wit. Tapi, Bu. Mbak Yuni pasti terus-terusan nyuruh saya minjem uang sama Pak Adrian. Kita harus cari kebenarannya, Wit. Satu-satunya cara. Kita harus datang langsung ke sekolahan. Tapi, kalau Mbak Yuni tahu gimana, Bu? Kakak kamu gak akan tahu. Ibu yang nantar kamu siang ini juga ke sekolah. Ya? Makasih, Bu. Makasih. Mama juga gak ngerti. Kenapa si Ana jadi ngebelain Marla? Mustinya si Ana itu malah senang dong, Ma. Kalau Adit kembali sama kita dan meninggalkan pacarnya. Ini kok malah sebaliknya. Dia sepertinya malah ingin mendamaikan Marla dan Adit. Aneh kan, Ma? Padahal Mama sudah tegaskan pada Ana. Jangan lagi berhubungan dengan Marla. Mama mesti lebih tegas lagi sama Ana. Pokoknya kita gak boleh menyianyiakan kesempatan yang bagus ini, Ma. Adit gak boleh kembali lagi sama Marla. Ya. Adit harus kembali pada keluarganya. Dan Mama tidak akan pernah membiarkan siapapun menyatukan Adit dan Marla. Ini urusan saya sama Marla, Kak. Kak, Kak Yan sama kanan gak usah ikut campur deh. Kami gak akan ikut campur kalau kamu mau menyelesaikan permasalahan kamu. Adit, kami terpaksa turun tangan, Dit. Karena kamu gak tanggung jawab. Marla bukan anak kecil lagi, Kak. Dan dia bukan istri saya. Jadi dia bisa ngurus dirinya sendiri. Tapi dia sedang mengandung anak kamu, Dit. Itu salahnya sendiri. Saya sudah berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Tapi kenyataannya, dia menolak untuk ugurin kandungannya. Adit. Kamu gak bisa lepas tangan, Dit. Kamu gak bisa meninggalkan Marla begitu aja. Kamu harus tanggung jawab karena kamu laki-laki. Udah deh, Kak. Kak Yan gak usah nguliahin saya soal tanggung jawab. Saya tahu apa yang harus saya lakuin. Adit. Kak, kalau begini terus caranya, lama-lama saya males ke kantor. Saya datang ke kantor untuk kerja, bukan ngebahas ke masalah pribadi. Marla. Kamu udah gak apa-apa kan? Kakak pulang dulu ya. Kak. Ya. Saya mau minta maaf. Untuk? Sekarang mata saya udah terbuka. Kakak selalu berkorban demi saya. Padahal... Padahal selama ini saya selalu ngusuhin kakak. Gak apa-apa lagi, Marla. Saya gak mau kakak berantem sama keluarga kakak gara-gara saya. Saya bisa kok selesain masalah saya sendiri. Iya. Kakak tahu kamu gadis yang tegar. Dan kakak yakin kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Tapi kuncinya cuma satu. Kamu harus sabar. Kakak ingin sekali melihat kamu sama Adit jadi pasangan suami istri yang syah. Kamu juga harus tahu kalau seandainya pun Adit tinggalin kamu, kakak gak akan pernah tinggalin kamu. Ya? Makasih, kakak. Makasih. Kakak boleh leluhi ya? Assalamualaikum. Kamu harus hentikan usaha Anda mendabaikan Adit sama Marla. Anak itu bukan mau menentang keinginan Mama. Dia hanya berpikir yang terbaik untuk bayi itu. Yang penting buat Mama kehidupannya Adit. Mama mau Adit kembali pada keluarga kita. Itu. Bah, itu keluarga kita juga, Ma. Anak Adit. Cucu Mama. Itu soal nanti. Kalau memang betul-betul itu anak Adit. Ya mau gak mau, Mama harus mengakui sebagai cucu. Yang terpenting, Marla tidak boleh menjadi bagian dari keluarga kita. Jadi Mama mau memisahkan bayi itu dari Marla, ibunya sendiri. Sudahlah, Yan. Itu soal nanti. Belum tentu itu anak Adit. Malah Rika bilang, jangan-jangan si Marla menjebak Adit dengan kehamilannya. Mama tenang aja. Kalau anak berusaha untuk mendamaikan mereka, kita juga harus usaha, Ma. Usaha bagaimana, Lik? Mama harus manfaatin keadaan, Ma. Mumpung sekarang si Adit lagi ribur sama pacarnya, Mama harus deketin Adit. Iya, tapi Adit malam ini tidak ke rumah. Jangan-jangan mereka sudah baikan lagi. Kita gak boleh membiarkan mereka baikan. Ini saat yang tepat untuk kita memisahkan mereka. Pokoknya kita harus mengembalikan Adit untuk kita, Ma. Iya, iya. Mama jadi bingung. Ya udah deh, Ma. Mama tenang aja ya. Udah dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama betul-betul mau memisahkan Adit dari Marla. Saya nyari serba salah. Tarusan saya ditegur sama Mama. Kamu jangan bingung, Yan. Apa yang kita lakukan itu benar. Iya, tapi... Yan, mungkin sekarang Mama gak setuju. Tapi nanti Mama malah bersyukur. Apalagi Yan, setelah bayi itu lahir, Mama pasti hatinya lulu. Anak, Mama justru sanksi sama kehamilan Marla. Maksudnya? Dia bilang bayi itu belum tentu bayi Adit. Gak mungkin, Joe. Kenapa gak mungkin? Bisa aja dia cuma mau ngejebak lo, Dit. Gak mungkin dia hamil karena orang lain. Orang gue sama dia tuh selalu sama-sama kok. Buktunya tuh dia maksa supaya kandungannya gak diguburin, Dit. Berarti kan dia mau supaya lo dapet hubungan sama dia. Supaya lo kawin sama dia. Sudahlah, gue gak mau ngebahas lagi. Yaudah deh, gue cobut dulu ya. Besok pagi ada meeting gue di kantor. Ayo, jatuh dulu. Kenapa lagi, Dit? Gue nginep sama lo ya. Sorry, Dit. Bukannya gue gak mau atau gimana. Cuman gue lagi gak punya kamar buat lo. Gue kan bisa tidur di kamar lo. Itu dia masalahnya. Kamar gue lagi dipinjam sepupu gue malam ini. Dit, kenalin sepupu gue, Risa. Larisa, bisa dipanggil Risa. Aditya. Panggil aja Aditya. Dit, Larisa ini sementara tinggal di rumah gue sebelum dia dapet kos-kosan. Saya baru lulus dari Surabaya. Saya ke Jakarta mau cari kerjaan. Dit, lo gak keberatan kalau lo tidur di sini sama gue? Tapi terseransi, gimana mau lo? Gak apa-apa, di sini. Aditya pulang? Belum, Kak. Marla, ingat ya, kalau ada apa-apa, telepon kakak ya. Iya, Kak. Itu mungkin Aditya. Udah dulu ya, Kak. Marla, jangan lupa ya. Jangan emosi, sabar ya. Iya, bye. Mana Aditya? Aditya, gak ada. Kamu jangan bohong sama saya. Saya berbicara sama Aditya, penting. Besok aja datang lagi. Eh, kamu mau ngusir saya dari sini? Kenapa? Kamu mau ngelarang saya ketemu sama adik saya? Eh, denger ya. Ini bukan rumah kamu. Ini rumah adik saya. Dan kamu gak pernah ngusir saya. Lagian kan kamu cuma numpang hidup sama Aditya. Istri juga bukan. Saya kan udah bilang Aditya, gak ada. Budok ya? Saya gak percaya sama tukang bohong seperti kamu. Aditya! Ditya! Aditya! Ditya! Kali, Kak. Aditya? Dit, kamu mau kemana? Kemana aja. Yang pasti supaya bisa menghindari perang sama kamu. Kamu udah terpengaruh sama keluarga kamu. Dari dulu mereka emang udah berusaha untuk misahin kita. Sekarang kenapa kamu jadi nyalain saya? Dan kamu menjadikan saya dan kehamilan saya sebagai alasan untuk ninggalin saya. Ini semua pasti gara-gara kakak kamu. Eh, jangan saya enaknya nuduh kamu ya. Aditya itu mau pergi ninggalin kamu atas keputusannya sendiri. Malah kali, Kak Bener. Ini sudah menjadi keputusan saya. Saya kemari cuma mau ngambil baju-baju saya doang. Dit, kamu mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Bukan urusan kamu. Saya berhak tahu. Dengar ya? Kamu sama sekali tidak berhak apapun atas saya. Di antara kita, tidak ada ikatan apapun. Mendingan kamu urus perut kamu aja tuh. Urus bagi kamu yang lebih penting daripada saya. Apa? Udah syukur Aditya yang pergi, bukan kamu yang diusir dari rumah ini. Ayo, Dit. Dit, disini kamu aman. Kamu bisa tidur dengan tenang dan gak bakal pusing dengan berbagai macam pertanyaan, oke? Kalika, mendingan saya tinggal di hotel aja. Kalau misalnya saya tinggal di rumah Kalika, saya gak enak sama kan Nanda. Dit, Mas Nanda gak bakal keberatan. Kamu ini kan adik kakak, keluarga sendiri. Dan rumah kakak ini, ya rumah kamu juga. Tapi, Kak... Udah lah, Dit. Mendingan sekarang kamu istirahat dulu. Udah malam. Nanti kita ngobrolnya besok aja, ya? Kamu bilang Aditya mau tinggal di sini? Iya. Mas gak keberatan kan? Ah, ya gak keberatan lah. Aditya itu kan seperti adik saya juga. Emang kenapa? Maksud saya, Aditya itu kan punya rumah sendiri. Aditya lagi bertengkar sama pacarnya, Mas. Jadi makanya buru-buru dia saya tarik kemari. Dan kalau dia bisa pisah dari pacarnya, itu kan bagus untuk kita, Mas. Emang kamu tahu apa masalah Aditya dengan Marla? Saya gak tahu apa masalahnya. Tapi saya yakin, pasti Marla yang salah. Dan saya akan belain Aditya karena dia adik saya. Kamu gak bisa gitu, Lika. Kalau kamu belum tahu masalahnya, kamu gak bisa memiak siapapun. Walau Aditya itu adik kamu sendiri. Kamu harus fair dan adil. Saya dan Mama cuma mau Aditya berpisah dari Marla. Dan saya gak peduli apapun masalahnya. Dan juga siapa yang salah, Mas. Terima kasih. Bu... Bu? Ada apa, Umi? Ibu, ada telepon dari Nani Lika Katanya penting banget Lika Ya Lika ada apa? Adit sekarang di rumah kamu Alhamdulillah, bagus Lik, bagus Besok kamu ajak Adit kesini ya, oke Akhirnya doa saya dikabulkan, Mi Ya, Alhamdulillah juga Sarapan ya, Zin, yuk Lepasin, Lepasin Lepasin Kenapa sih kamu? Kamu siapa? Siapa? Dari siapa-siapa? Saya Masya Allah, Zin Saya surya Allah, suami kamu Suami saya? Jadi, kamu? Aduh Aduh Kamu kenapa sih? Sorry, Sur Saya juga gak tahu saya kenapa Tadi waktu kamu pegang badan saya Saya jadi ketakutan Mungkin Saya ngalamin depresi atau trauma Waktu kejadian saya kemarin Sama Sama Robby Wah, wah, wah Bahaya, Sur Ini namanya Kejala Si 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 Siamo Sikancil Psykologis Asuk lo Gangguan kejiwaan Artinya Lo harus cepat-cepat bawa si Sinta ke psikiater atau psikolog lu serius tet ya serius ya Allah kenapa jadi begini ya kemarin gua pura-pura amnesia pura-pura hilang ingatan eh sekarang Sinta ngalamin nasib yang sama Ted ya beda kalau lu sih pura-pura kalau sih Sinta emang sakit beneran Surya percaya sama akting saya Rob tapi saya masih perlu bantuan kamu supaya nanti di depan psikiater akting saya bisa lebih meyakinkan lagi apa kenalan kamu Yan nanti kalau Adit ke kantor tanyain dimana Marla ya saya khawatir Yan ya makasih Yan Assalamualaikum Maaf non Marla kenapa Neng nggak tahu saya teleponin terus ke rumah tapi nggak ada yang ngangkat kalau Dan Adit setau Umi udah nggak tinggal lagi di rumahnya Neng gimana kamu kemarin non Lika tuh telepon ibu terus katanya Dan Adit udah nggak tinggal lagi di rumahnya sekarang tinggal sama non Lika gitu kamu tahu dari mana Sin tempat psikiater ini dari buku telepon yellow page Duh sur aku lupa bawa dompet kamu tolong daftarinya sur daftar gimana kalau aku berobat di sini aku mesti isi formulir dan bayar uang pendaftarannya dulu sur uang pendaftaran kalau di klinik ini untuk menjadi membernya harus isi formulir dan bayar uang pendaftaran baru aku bisa jadi membernya sur Aneh ini klinik atau tempat fitness ya kau pakai member segala sih dimana ngedaftarnya tuh kamu tanya aja merep sepcionisnya ya ya udah kamu tunggu sini ya Mbak mbak Iya Harap yang bisa saya bantu Kalo mau daftar pasien baru tuh gimana ya mbak ya Ini tolong bapak isi formulirnya tolong diisi lengkap ya pak ya dan ini jumlah pembayaran yang harus bapak bayar Weng Ini nggak salah mbak Tidak pak Anu mbak anu saya Saya mau ambil ATM dulu mbak ya Ntar balik lagi sini Makasih Sin Kita cari tempat lain aja yuk Disini mahal buangan Kenapa? Apa uang lebih penting daripada kesehatan aku sur? Bukan begitu sin Tapi saya kan nggak punya uang sebanyak itu sin Saya kan nggak kerja Iya itu urusan kamu sebagai suami kalo istrinya lagi sakit sur Ya terus mau bayar pake apa dong sin? Mau taruh KTP? Atau bayar pake beras? Nggak bisa lah Kamu kok tega sih sur? Aku kan lagi sakit Sekarang kau malah bikin aku sama stres lagi gara-gara biaya pendaftaran ini Sur Kamu tuh sebenernya mau aku sembuh nggak sih sur? Mau nggak? Ya jelas saya mau kamu sembuh dong sin Tapi Atau kamu mau kalo aku jadi gila beneran? Iya Ayo jauh Jangan sin sin Masya Allah Jangan ku mati sin ya sin Oke 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 Saya tur dulu ya semuanya ya Oke ya Oke please tenang 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 ya Oke sayang ya Hehehe Rasakin Hehehe Dikiranya cuma dia yang bisa acting Sekarang kamu kena batunya sur Hehehe 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 Maka ada hikmanya Kamu jangan menoleh lagi ke belakang Dit Mama sudah memaafkan kamu dan melupakan semuanya Iya Dit Kamu harus melupakan semuanya Semua masa lalu kamu termasuk Marla ya Dari semula mama sudah punya firasat Kalau Marla itu akan mendatangkan masalah Sekarang terbuktikan Si Marla itu bermaksud jahat sama kamu Dit Dan dia mencoba menjebak kamu dengan kehamilannya Saya pergi dulu Mau kemana kamu Ke kantor Permisi Lik Untuk sementara biar Adit tinggal sama kamu Karena kalau dia pulang ke rumah Dia pasti ribut sama Adrian Kamu tahu sendiri Adrian maunya Adit baikkan sama Marla Itu kan maunya si Ana mah Dan saya yakin Adrian udah kepengaruh sama Ana Mama juga gak ngerti Kenapa malah Ana membela Marla Padahal dia tahu Kita semua tidak setuju sama si Marla Pak Adit Selamat siang pak Siang Bapak dicari sama pak Adrian Pak Adrian sekarang udah ada di ruangan ya pak Makasih ya Klien mau ngebahas soal kerjaan Atau masalah pribadi Saya mau tanya sama kamu Apa betul kamu sudah keluar dari rumah dan kamu tinggal di rumah Lika Saya mau tinggal dimanapun kek Itu urusan saya Bukan urusan Kayan Tapi kamu adik saya Dit Kalau Kayan nganggep saya adik Kayan Kayan bantu saya Jangan bikin saya stres kayak gini dong Saya mau bantu kamu Tapi kamu gak mau saya bantu kamu Dit Saya pengen bantu kamu jadi seorang laki-laki yang dewasa Dan ngerti arti tanggung jawab Kayan Kalau begini caranya Saya cari kerjaan lain aja Adit Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton